Betar gak sih ketika di dekat itu ada harum-harum syuhada, ada senyuman-senyuman? Kalau saya pribadi ngeliat senyuman sering ya, orang itu kayak tidur gitu. Tapi teman saya itu yang Fikri, itu junior saya disana. Dia, Masya Allah, dapat kesempatan nge-sium dahi salah seorang syuhada yang wangi itu wangi kasturi. Masya Allah, luar biasa. Ada beberapa kisah-kisah yang kita denger di sosial media, testimoni dari Departentara. Ada yang saya pengen jerit. Mereka katanya melihat bukan manusia yang dia lawan atau gimana. Apa itu benar? Iya, itu benar. Memang kesaksian itu sudah dikonfirmasi ya. Dan itu beredar di video-video bagaimana para militer saat ini, mereka memberikan kesaksian bahwa perangannya bukan manusia, ini hantu. Karena kita gak bisa melihat, mereka tiba-tiba mereka muncul. Bahkan kalau kita ngelihat video-video yang banyak dirilis oleh para pejuang, itu para pejuang tuh ngeker tuh tempat terbuka gitu loh. Atau terlihat kan. Merkava itu punya fitur 390 derajat. Jadi kelihatan nih, di mana musuh-musuh kita nih. Dengan teknik zoom yang sangat tinggi ya. Teknologi zoom. Tapi para pejuang yang cuman berapa ratus meter tuh. Dengan enaknya meronturkan Yassin 105 itu kan. Terlalu lantah. Dan kayaknya ngekernya gak ngeker-ngeker banget ya? Iya, betul kan. Ngekernya memakai hati dan memakai keimanan. Itu yang mereka baca. Tidaklah engkau yang melempar. Ketika kamu melempar, tapi Allah yang melempar sebetulnya. Itu ayat Al-Quran yang mereka baca berkali-kali gitu. Jadi memang tepat. Masya Allah. Jadi kalau dihitung, sehari katanya sekitar 16-24 tank habis gitu kan. Satu tanknya 100 miliar. Berapa lah kerugian itu ya? Jadi kalau gak salah, saya baca itu. Sehari mereka menghabiskan 4 triliun. Sehari. Rupiah, rupiah. Dan satu Iron Dome itu nilainya 3 miliar. Ngelawan harga ruda 500 dolar katanya. Iya, betul. Berarti kerugiannya udah besar nih? Besar sekali. Jadi kalau misalnya gas yang masih bertahan sekitar ya seminggu atau dua minggu lagi, bisa bangkrut mereka nih? Iya.